14 siswa terluka usai bas sekolah masuk jurang di Batuy Banggai. Sebuah bas yang mengangkut rombongan anak sekolah TK dan SD milik PT. Delta Subur Permai, DSP, mengalami kecelakaan hingga masuk jurang di Kelurahan Tolando Kecamatan Batuy, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024, siang. Kapol Sek Batuy Ibtu Rudi dengan sumbung menjelaskan, kecelakaan tunggal tersebut terjadi sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah. Bermula saat bas bernomor polisi DN 969 BXC menjemput kepulangan anak-anak sekolah kriawan PT. DSP dari Batuy menuju lokasi perkebunan sesebah desa Honwola. Sesampainya ditanjakan, bas sekolah tersebut mati mesin dan melorot hingga jatuh ke jurang kurang lebih 2 meter. Ungkap Rudi, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Menurut Kapol Sek, sopir bas tersebut berusaha menginjak rem. Namun karena posisi berada ditanjakan yang tinggi hingga tetap jalan mundur dan terguling. Setelah kejadian, para siswa di dalam bas keluar dan menyelamatkan diri masing-masing dari pintu belakang dibantu sopir. Sebanyak 23 penumpang bas terdiri dari 2 anak TK dan 21 pelajar SD. 14 pelajar dibawa ke puskesmas batu dan 9 anak dibawa ke pulang ke rumah, urainya. Dia juga menyampaikan dari 14 anak yang luka. Ada 2 korban yang dirujuk ke RSUD Luwuk yakni anak Novita dan Jahira. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.